Apabila menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengetahui bahwa bentuk sudut seperti ini namanya adalah sudut yang berpelurus. Nah, untuk sudut yang berpelurus ini, apabila sudut X kita tambah dengan sudut Y, maka akan menghasilkan 180 derajat. Kemudian diberitahu pada soal bahwa sudut QRT adalah 70 derajat. QRT berarti sudut yang di sini, yaitu dia 70 derajat. Untuk mencari sudut PTS atau yang ini, maka kita memerlukan sudut Q terlebih dahulu. Nah, apabila kita keluarkan, gambarnya akan menjadi seperti ini. Kemudian, yang akan kita cari adalah sudut TQR atau yang di sini. Caranya itu dengan menggunakan rumus untuk sudut yang berpelurus. Maka kita tulis sudut TQR adalah 180 derajat dikurang dengan 100 derajat, yaitu 80 derajat. Nah, berarti sekarang kita bisa langsung mencari sudut PTS. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa sudut total untuk segitiga besarnya adalah 180 derajat. Maka pada soal ini, yaitu sudut QRT ditambah dengan sudut TQR ditambah dengan sudut PTS menghasilkan 180 derajat. Langsung aja kita masukkan sudutnya, yaitu sudut QRT adalah 70 derajat, ditambah dengan sudut TQR yaitu 80 derajat, ditambah sudut PTS menghasilkan 180 derajat. Maka besar sudut PTS adalah 180 derajat dikurang 80 derajat dikurang 70 derajat, yaitu 30 derajat. Sampai bertemu pada pembahasan soal selanjutnya.